Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'duh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf Karena bagi saya salamnya pakai salam secara Islam sebagai seorang muslim Dan bagi yang non muslim silahkan menjawab sesuai dengan agamanya masing-masing Karena bagi saya setiap salam apapun latar belakang agamanya Dia memiliki nilai yang sama yaitu nilai perdamaian dan persatuan diantara kita Saya sering bilangnya itu kambing gak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada ayam Kambing gak perlu berkokok untuk menyampaikan salam kepada ayam Dan ayam tidak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada kambing Karena anda jadi kambing barusan Kemudian yang kedua Saya mau menyampaikan terima kasih atas undangannya dari jaringan Gusturian Hall ke-15 Al-Mawkurlah ke Haji Abdurrahman Wahid alias Gustur Dan senang sekali Hall ke-15 Gustur ini Ini adalah salah satu dari beberapa hall Di antaranya hall solo Yang seingat saya, sependek ingatan saya Saya selalu hadir baik di Jakarta maupun di Yogyakarta Alhamdulillah Alhamdulillah dari awal saya mu'alab hall Awal saya kenal hall Hall Gustur itu salah satu hall yang sependek saya ingat Itu selalu saya hadiri baik di Jiganjur maupun di sini pada malam hari ini Dan senang sekali karena pakai rebana apalagi ada 150 penabuh rebana pada malam hari ini Ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan Imam Jaluddin Rumi Salah seorang sufi besar dari Persia Beliau katakan ketika aku meninggal Janganlah engkau menangis Janganlah engkau bersedih Tapi bergembiralah dan tabuhlah genderang Antarkan aku dengan tabuhan genderang Itu karena kematian bagiku adalah momentum Sang pecinta sedang menemui yang maha dikintainya Sehingga itu momen kegembiraan Makanya orang Madura itu Saya orang Madura Tapi Madura saya swasta Karena dari Jawa Timur Bisa jadi dalam satu hati Sebagaimana khauf rasa takut kepada Allah Dan roja rasa berharap atas ampunan Allah Itu bisa menjadi satu kesatuan Sedih dan gembira itu bisa menjadi satu kesatuan di hati orang Madura itu Jadi orang Madura itu kalau sakit Di depan kamar pasiennya Itu biasanya mereka menggelar tempat duduk Tikar Kemudian bawa kopi Bawa rujak Bawa sotoh Iya Jadi dimanfaatkan sekaligus itu untuk healing Karena kebetulan rumah sakit itu biasanya ada AC nya Ada tamannya Biasanya kan untuk kebutuhan kesehatan Kemudian jadi ajang silaturrahmi kan biasanya Ketika ada yang sakit itu kan biasanya menjadi magnet Untuk menarik keluarga-keluarga yang udah jarang silaturrahmi Akhirnya jadi silaturrahmi karena ada keluarganya yang sakit Dan itu sedikit dirayakan oleh orang Madura Perkara nanti sakitnya itu tidak sembuh atau bahkan mati Yaitu ketentuan Allah bagi dia Jadi Orang Madura itu agak tidak pusing hidupnya Karena dia menggantungkan semuanya kepada Allah Yang kemudian menjadi prinsip pertama Dalam sembilan nilai utama Gusdur Saya gak tahu apakah Gusdur yang menginspirasi orang Madura Atau Gusdur yang terinspirasi dari orang Madura Kayaknya yang kedua kata Mbak Alisa ya bukan kata saya Kayaknya yang kedua Karena orang Madura itu kalau jual sati Yang paling enak nomor dua di dunia Karena yang nomor satu hanya Allah Ta'ala Itu prinsipnya orang Madura Kemudian Yang ketiga Saya mau menyampaikan salam hormat kepada Yang terhormat pendeta Indrianto ya Yang baru saja hadir Selamat datang dan salam hormat Mengapa saya pertama Tama menyampaikan salam hormat kepada beliau Sebagai pendeta Karena negeri ini sudah terlanjur Tidak bersikap setara kepada muslim dan non muslim Kepada yang mayoritas dan kepada yang minoritas Bangsa ini sudah terlanjur punya istilah mayoritas dan minoritas Dan kita sebagai orang-orang yang berjalan di jalannya gustur Tidak menerima hal ini Karena bagi kita semua kita setara sebagai negara Tidak ada mayoritas dan minoritas Namun karena terlanjur kita memiliki budaya menyebut mayoritas dan minoritas Maka sebagai salah satu bentuk perjuangan kita Untuk menarik teman-teman minoritas sampai ke titik yang setara kepada kita Teman-teman yang mayoritas Maka kita menjadikan minoritas sebagai prioritas dalam segala urusan kita Agar mereka kemudian bisa terus tergerek naik Sampai di titik yang setara dengan kita umat islam Sebagai warga mayoritas di Indonesia Karena sudah terlanjur ada istilah mayoritas dan minoritas di Indonesia Dan itu agak sulit untuk kita lawan Sehingga mari kita berjuang sedikit demi sedikit untuk itu Dan sekaligus agar beda dan setara Jadi salam hormat kedua saya kepada ketua NU yang belum disebut dari tadi Ada Mas Safiq Ali di sana Jadi betul-betul Ini jadi festival beda yang setara benar-benar ini Jadi yang saya sebut justru yang tidak disebut dari tadi Kalau yang sudah disebut sudah gak usah saya sebut ya Iya Safiq Ali Tapi spesial saya tetap mau menyampaikan salam hormat kepada Romo Yai Ubaidillah Dan Mbak Alisa Wahid Selaku keluarga dari Gustur Kemudian Lagi-lagi Saya ingin cerita tentang Sebelum saya mau cerita Saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Fasilitas juru bicara bahasa isyarat kepada teman-teman Tunarungu di luar sana Saya rasa kita juga harus mulai sadar bahwa ketidaksetaraan diskriminasi dan konflik itu bukan hanya tentang perbedaan agama perbedaan suku Tapi juga tentang perbedaan antara kita yang merasa berkondisi yang normal dan mereka yang kita judge sebagai orang-orang yang tidak berada dalam kondisi yang normal Saya rasa itu juga perjuangan yang harus kita perjuangkan dan kita apresiasi pada malam hari ini Selanjutnya Lagi-lagi saya mau cerita tentang orang Madura swasta Jadi Saya di kampung Sebagai bagian dari orang Madura swasta Orang Madura swasta di kampung saya itu paling tidak Itu selalu bertanya-tanya Apakah sudah punya anak dan laki Atau belum Selalu sering ditanya Kamu sudah punya anak enggak? Anaknya laki atau perempuan? Pertanyaan itu Biasanya muncul Dari satu budaya yang entah dari mana muncul begitu saja Saya rasa ini tentu tumbuh dari Di kampung bahwa Kenapa punya anak dan paling tidak satu laki-laki itu penting bagi orang Madura swasta Karena anak laki-laki itu yang seolah-olah menjadi jaminan bagi terselenggaranya Hal bagi orang tuanya Jadi mereka itu selalu ingin punya anak laki-laki meskipun satu karena yang bakal nge-holin dia Itu anak laki-lakinya Karena kalau anak perempuan kemungkinan dia akan nge-holin mertuanya Karena yang nge-holin biasanya suaminya Jadi ada rasa berat hati ketika mereka masih belum punya anak atau punya anak perempuan semua Tentu itu tradisi yang perlu kita perjuangkan untuk kemudian tidak ada lagi nilai-nilai itu Karena kita akan berprinsip pada nilai kestaraan Baik gender, agama, suku dan lain sebagainya Namun dari sana saya ingin melanjutkan bahwa tradisi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang kokoh Mengapa? Karena malam hari ini keluarga Gustur membuktikan Meskipun Gustur tidak memiliki anak laki-laki Tapi malam hari ini kita menyelenggarakan haul Gustur yang ke-15 Setelah 15 tahun wafatnya almarhum Gustur Bahwa pada akhirnya haul itu bukan tentang anak-anak biologis utamanya Tapi tentang anak-anak ideologis Betapapun kita punya anak biologis Dan betapapun laki-laki Betapapun tidak satu tapi lima atau tujuh atau lebih Tapi kalau mereka tidak melanjutkan nilai-nilai ideologi Yang telah diperjuangkan oleh ayahnya Niscaya mereka tidak akan melanjutkan bahkan haul dari ayahnya itu sendiri Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Nuh Nabi Nuh punya anak tapi anaknya anak biologis yang tidak ideologis kepada Nabi Allah Nuh Sehingga kemudian perjuangan Nabi Allah Nuh Boro-boro di haulin perjuangannya pun tidak dilanjutkan Maka yang terpenting adalah perjuangan kita Utamanya bukan hanya bagaimana kita berumah tangga untuk melahirkan anak-anak yang biologis Sebagaimana juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad Menikahlah kalian dan kemudian lahirkanlah anak-anak dari rahim istri kalian Namun bukan sekedar anak-anak yang sifatnya biologis Tapi anak-anak yang sifatnya ideologis Bukan soal gendernya Tapi soal ideologinya Mau perempuan, mau laki-laki Mau anak biologis kita atau bukan anak biologis kita Selama ideologi yang kita perjuangkan Kita sebarkan dan kita wariskan kepada generasi setelah kita Maka pastilah kita akan mendapatkan karunia dan pahala Meskipun telah wafat dari apa yang telah kita perjuangkan secara ideologis tersebut Kalau sudah anak-anak ideologis itu ada dan tersebar Maka mau diholi gak diholi gak aja lagi penting Karena perjuangan mereka adalah amal jariah dari kita Karena doa mereka juga akan sampai kepada kita Karena mereka anak-anak ideologis yang soleh dan solehah Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Doanya akan tetap sampai kepada kita Maka itulah yang membuat kita terbuka pikiran mata dan hati Bagaimana kita menyiapkan anak-anak ideologis itu Bagaimana kita tidak hanya berpikir tentang hidup kita saat ini dan disini Tapi hidup kita disana setelah ini Agar kita kemudian tetap mendapatkan Limpahan karunia, pahala dan rahmat dari Allah Melalui anak-anak ideologis yang kita didih Sebagai seorang pejuang Kemudian Pada malam hari ini Kita memilih disini Tidak nonton bola Indonesia dan Jepang Pertama Mbak Alisa Saya curiga Teman-teman tetap nonton Karena sekarang nonton gak mesti di TV Di HP Bisa di HP Jadi tidak menutup kemungkinan Teman-teman disini sebenarnya tetap nonton Iya kan Tapi yang jelas Ketimbang nonton disana Kalau kita mau membandingkan Lebih baik hadir disini Karena kenapa? Pertama ada keberkahannya Yang kedua Anda bisa tetap nonton dari sini Kemudian Yang ketiga Yang paling penting adalah Disana Indonesia kalah Tapi disini Indonesia menang Iya Disana Indonesia kalah 4-0 Disini sudah pasti Indonesia menang Karena disini kita berbicara tentang Kemanusiaan Perdamaian Ketauhitan Dan nilai-nilai mulia Yang telah diajarkan oleh Gustur Jadi Anda gak gambling Kalau disini Disana agak berjudi tuh anda Bisa kalah Bisa menang tuh Kalau disini sudah pasti menang Karena anda berdiri untuk Indonesia Untuk kemanusiaan Untuk persatuan Dan lain sebagainya Walaupun 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 Saya curiga Seandainya Al-Mawfurlah Al-Marhum Gustur hidup Kayaknya Gustur tidak keberatan Kalau anda tidak hadir disini Dan nonton bola Curiga saya Karena kenapa? Satu Gustur suka bola Walaupun Walaupun Satu Hal Prinsip Yang sudah pasti Saya tidak setuju dengan Gustur Adalah karena Gustur ngefans ke MU Sudah pasti Dalam hal ini Saya tidak setuju dengan Gustur Dan sudah pasti Dalam hal ini Gustur Agak susah diajak diskusi Karena orang yang paling Susah diajak Diskusi Iya Itu pertama Fans politisi Agak susah tuh Diajak move on tuh Yang kedua Fans MU tuh Agak susah dibilangin Jadi Sudah pasti saya beda dengan Gustur Urusan Fans bola Dan Agak aneh memang Kiai ngefans ke MU Karena MU itu setan merah Sedangkan Gustur itu kan Nuansanya malaikat Bukan setan Jadi Ya gak apa-apa lah Namanya juga Gustur Nah Kemudian Yang kedua Kenapa saya yakin Gustur akan membiarkan kita Untuk nonton bola disana Bukan hadir di masjid Ini Karena Gustur itu Sangat cakep Dalam fikih da'wah Dalam fikih da'wah Gustur itu Sangat cakep Sangat strategis Sangat sadar Tentang fikih da'wah Saya teringat kepada Kisah Romo K.H. Hudori Tegal Rejo Sahabat dari Almarhum Gustur Romo K.H. Hudori itu Pernah didatangi Dua kelompok masyarakat Yang pertama itu Guru 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 dari Almarhum Gustur Jadi Romo Y.H. Hudori itu Pernah didatangi Oleh dua kelompok masyarakat Yang satu itu Orang-orang dari Komunitas Masjid Dan yang satunya lagi Itu adalah Orang-orang dari Komunitas Seni Gampangnya Yang satu dari Langgar Yang satu dari Sanggar Iya kan Sanggar itu seni Langgar itu Tempat untuk Aktivitas-aktivitas Religius Mereka Berdebat Nyaris berkonflik Karena punya Wangkas Pas-pasan Yang dari Kelompok Langgar Ingin Membangun Masjid Yang dari Kelompok Sanggar Ingin Membeli Gamelang Kemudian Mereka berdebat Nyaris berkonflik Akhirnya dibawa Kepada Romo Y.H. Hudori Tegal Rejo Dan Sudah pasti Orang-orang Masjid Pede Bahwa Romo Y.H. akan Membela mereka Untuk Uang itu Digunakan Bagi Pembangunan Masjid Tapi Ternyata Yang dilakukan Oleh Romo Y.H. Itu Sebaliknya Kata Romo Y.H. begini Sebaiknya Uang itu Kalau bisa Dibagi dua Untuk Pembangunan Masjid Dan Beli Gamelang Tapi Tidak bisa Karena Uangnya Pas-pasan Akhirnya Kata Romo Y.H. Ya sudah Uang itu Digunakan Saja Untuk Membeli Gamelang Ini Jawaban Yang Diluar Ekspektasi Orang-orang Masjid Karena Romo Y.H.H. justru Membela Kelompok Seni Dan Budaya Yang ada Pada Saat Itu Tapi Kenapa Landasannya Adalah Fikih Da'wah Fikih Da'wah Itu Prinsipnya Tiga Sebagaimana Ketika Salah Seorang Sahabat Nabi Muad Bin Jabal Diutus Ke Yaman Untuk Berda'wah Oleh Nabi Muhammad Pertama Menggembirakan Tidak Menakut Nakuti Kemudian Yang Kedua Itu Memudahkan Bukan Menyulitkan Dan Yang Ketiga Mempersatukan Bukan Mencerai Beraikan Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Romoyai Hudhari Beliau Tahu Pertama Bahwa Orang-orang Masjid Itu Pasti Percaya Kepada Beliau Sebagai Kiai Apapun Keputusannya Pasti Ditaati Dan Tidak Disuuzani Yang Kedua Beliau Tahu Bahwa Kelompok Religius Ini Seharusnya Lebih Bisa Diandalkan Dan Lebih Dewasa Dari Kelompok Seni Dan Budaya Dan Yang Ketiga Beliau Tahu Bahwa Kalau Sekarang Yang Dibeli Adalah Gamelan Tidak Lama Lagi Suatu Hari Masjid Akan Dibangun Bukan Bukan Hanya Oleh Kelompok Orang Orang Masjid Tapi Kelompok Orang Orang Masjid Yang Didukung Penuh Oleh Kelompok Orang Orang Yang Bermain Gamelan Tadi Karena Pendapatnya Telah Dijunjung Dan Dihargai Oleh Romoyai Hudori Dan Yang Keempat Lantaran Masjid Itu Tidak Butuh Bangunan Sebenarnya Dimanapun Kata Nabi Muhammad Kita Beribadah Maka Tidak Lama Diri Sana Komunitas Gamelan Ini Sumbangan Lagi Mengajak Komunitas Seni Bikin Konser Untuk Pembangunan Masjid Akhirnya Gamelannya Dapat Masjidnya Juga Terbangun Inilah Fikih Da'wah Yang Kemudian Dipegang Erat Oleh Almarhum Gustur Bagaimana Gustur Itu Selalu Menjadi Duta Rahmatan Lil'alamin Bukan Hanya Kepada Orang Orang Baik Tapi Kepada Juga Orang Orang Yang Belum Baik Gustur Bukan Hanya Menemani Orang Orang Yang Sudah Baik Dengan Dakwah Tapi Beliau Juga Menemani Orang Orang Yang Belum Baik Dengan Apa Dengan Memberikan Kabar Tentang Fatwa Fatwa Yang Munculnya Dari Istihad Dari Para Ulama Bagaimana Islam Itu Bisa Dilaksanakan Secara Mudah Tidak Seperti Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kelompok Khusus Yang Sudah Menerapkan Islam Dengan Cukup Komprehensif Cukup Berat Dan Lain Sebagainya Karena Wawasan Yang Luas Itu Menyebabkan Gustur Bisa Memberikan Alternatif Bahwa Ada Pendapat Dalam Islam Yang Orang Seperti Kamu Itu Bisa Masuk Sorga Walaupun Solat Subuh Setengah Tujuh Puasanya Begini Begitu Zakatnya Begini Begitu Umrohnya Dapat Giveaway Gitu Anda Bisa Masuk Sorga Itu Wawasan Fikih Yang Luas Dari Gustur Menyebabkan Pendapat Pendapat Yang Mudah Itu Disampaikan Oleh Gustur Sehingga Islam Terasa Rahmat Bukan Hanya Bagi Kelompok Kelompok Yang Sudah Baik Tapi Kelompok Kelompok Yang Belum Baik Bahkan Gustur Menjadi Rahmatan Lil Alamin Bukan Hanya Lil Muslimin Bukan Hanya Rahmat Bagi Orang Islam Tapi Rahmat Bagi Semesta Alam Bagi Siapa Saja Agamanya Mau Kristen Kucu Katolik Hindu Buddha Nyembah Yakul Anda Insyaallah Dibantu Sama Gustur Kalau Anda Didiskriminasi Dan Bagi Bagi Semua Makhluk Tuhan Karena Kenapa Karena Wawasan Yang Begitu Luas Dari Gustur Dan Memang Itulah Gunanya Dari Perbedaan Kata Khalifah Al-Mansur Ketika Ditanya Kenapa Engkau Membiarkan Perbedaan Itu Hidup Dalam Kepimpinan Kata Khalifah Al-Mansur Iya Agar Orang-orang Yang Belum Bisa Menggapai Jalan-jalan Yang Sulit Menuju Allah Mereka Melewati Jalan-jalan Yang Mudah Agar Perbedaan Itu Menjadi Pilihan Bagi Orang-orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Hidup Kita Jadi Repot Setelah Gustur Meninggal Karena Gak ada Yang Bilang Gitu Aja Kok Repot Semuanya Menjadi Repot Karena Kita Tidak Memiliki Seorang Seperti Gustur Dengan Wawasan Hazana Keislaman Yang Begitu Luas Sehingga Bisa Menampung Islamnya Itu Bukan Hanya Orang Yang Sudah Baik Tapi Orang Yang Belum Baik Bahkan Orang Yang Belum Islam Sekalipun Hazana Keislaman Beliau Bisa Menampung Mereka Dalam Suasana Yang Toleran Dalam Suasana Yang Mudrat Dalam Suasana Yang Penuh Persaudaraan Dan Kehangatan Dan Hazana Kebangsaan Yang Begitu Luas Yang Ada Di Hati Dan Pikiran Gustur Menyebabkan Siapapun Orang Yang Menjadi Warga Negara Ataupun Bukan Warga Negara Indonesia Bisa Dipeluk Oleh Gustur Cerita Baalisa Tentang Orang Orang Dari Papua Itu Karena Wawasan Kebangsaan Yang Begitu Luas Hati Yang Begitu Lebar Dan Pikiran Yang Begitu Jernih Dari Almarhum Gustur Sehingga Kemudian Siapapun Bisa Diterima Oleh Gustur Dengan Ragam Perbedaan Pandangan Kebangsaannya Sehingga Kemudian Gustur Melahirkan Istihad Istihad Politik Kebangsaan Untuk Masyarakat Papua Yang Kemudian Diterima Oleh Masyarakat Papua Dan Tidak Mencoreng Nilai-nilai NKRI Kita Sebagai Orang Indonesia Itu Karena Wawasan Itu Menyebabkan Hidup Kita Tidak Repot Yang Bikin Repot Ini Kan Orang Yang Baru Belajar Islam Baru Kenal Satu Dua Ayat Kalau Sholat Pakainya Kulhu Lagi Kulhu Lagi Itu Yang Bikin Repot Yang Wawasan Keislamannya Belum Luas Wawasan Kebangsaannya Belum Luas Sehingga Ada Perbedaan Politik Sedikit Itu Akan Menjadi Konflik Ada Perbedakan Pandangan Keagamaan Sedikit Itu Akan Jadi Konflik Itulah Yang Menjadi Hidup Kita Repot Setelah Ditinggalkan Oleh Gustur Karena Tidak Ada Orang Yang Seperti Gustur Yang Memiliki Wawasan Yang Luas Dan Berani Yang Terpenting Adalah Berani Menyampaikan Wawasannya Itu Kepada Publik Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Gustur Memanfaatkan Apa Memanfaatkan Salah Satunya Posisinya Sebagai Cucu Dari Pendiri Nahdlatul Ulama Sebagai Cucu Bahasim Ash'ari Karena Gustur Tahu Persis Betapapun Berbeda Pandangan Gustur Orang Akan Tetap Mikir Dan Hormat Kepada Gustur Dan Itu Dimanfaatkan Privilege Itu Dimanfaatkan Oleh Gustur Bukan Untuk Dirinya Tapi Untuk Kemaslahatan Umat Privilege Gustur Sebagai Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama Tidak Digunakan Untuk Memperkaya Diri Tidak Untuk Mengkultuskan Diri Tidak Untuk Mencari Jabatan Tidak Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Remeh Tapi Digunakan Oleh Gustur Bukan Untuk Dirinya Bukan Untuk Untuk Umat Dan Masyarakat Untuk Melindungi Orang-orang Yang Tertindas Untuk Melindungi Orang-orang Yang Minoritas Dan Untuk Melindungi Orang-orang Yang Tersingkirkan Dan Termarjinalkan Itulah Yang Kemudian Itulah Yang Pada Akhirnya Kemudian Saya Coba Tiru Sedikit Dari Gustur Kita Tidak Bisa Mungkin Berjuang Sebagai Mana Gustur Kita Mungkin Tidak Punya Keteguhan Hati Kejernihan Pikiran Seperti Gustur Tapi Mari Kita Mencoba Melanjutkan Karena Gustur Telah Meneladankannya Saatnya Kita Melanjutkannya Saat ini Makanya Saya Mencoba Melanjutkan Memanfaatkan Privilege Saya Sebagai Habib Untuk Berbicara Tentang Nilai-nilai Toleransi Karena Sedikit Banyak Orang Sungkan Lah Kepada Saya Walaupun Tidak Setuju Kepada Saya Tapi Paling Tidak Sungkan Untuk Negor Salah Tapi Habib Menurut Dia Jadi Mari kita Setiap Kita itu Diberi Gift Diberi Hadiah Diberi Karunia Oleh Allah Tidak Ada Kita Yang Tidak Diberi Karunia Makanya Saya Tidak Pernah Menyebut Orang Orang Yang Tunanetra Tunarungu Sebagai Orang Berkebutuhan Khusus Bagi Saya Mereka Adalah Orang Berkemampuan Khusus Bukan Berkebutuhan Khusus Karena Setiap Orang Oleh Allah Diberikan Hadiah Karunia Gift Yang Tidak Diberikan Kepada Orang Lain Maka Itu Yang Menjadi Privilege Kita Cari Privilege Itu Dalam Diri Kita Kemudian Gunakan Bukan Untuk Diri Kita Tapi Untuk Orang Lain Kalian Mendapatkan Privilege Sebagai Anak Orang Kaya Gunakan Harta Itu Untuk Kemaslahatan Umat Yang Mendapatkan Privilege Sebagai Anak Kiai Gunakan Kegusan Itu Untuk Memberikan Kemaslahatan Jangan Untuk Petang Peteng Iya Saya Itu Kan Kalau Mau Gampang Kehabipan Saya Kan Dibuat Untuk Petang Petenteng Ngapain Jadi Untuk Kemaslahatan Tapi Itulah Hidu Khairun Nas Anfa Hum Linnas Sebaik Baiknya Manusia Siapapun Manusia Itu Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Terakhir Melanjutkan Dari Apa Yang Saya Ambil Dari Gustur Sebagai Ini Kenapa Saya Ceritakan Agar Setiap Kita Kemudian Berpikir Pulang Dari Sini Tidak Sekedar Kemudian Oh Selesai Kita Dapat Berkah Enggak Kita Bawa PR Apa Yang Bisa Kita Teladani Dari Almarhum Gustur Apa Yang Kita Bisa Lanjutkan Dari Almarhum Gustur Bukan Persis Seperti Gustur Sebagaimana Tadi Disampaikan Mbak Alisa Tapi Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Yang Bisa Kita Tiru Dari Gustur Kita Tiru Sekecil Apapun Karena Islam Itu Adalah Prosesnya Dalam Islam Sekecil Apapun Karena Kalau Yang Diukur Besar Atau Kecilnya Itu Nabi Nuh Gak Jadi Nabi Karena Pengikutnya 950 Tahun Berdakwah Cuman 73 Itu Di Instagram Gak Cendang Biru Di TikTok Gak Bisa Live Tapi Beliau Menjadi Nabi Walaupun Pengikutnya Hanya 73 Karena Islam Menghargai Proses Menghargai Value Nilai Bukan Kepada Hasil Bukan Kepada Besar Atau Bajaknya Maka Mari Kita Teladani Sekecil Apapun Makanya Saya Ceritakan Sebagai Penutup Cerita Saya Salah Satu Yang Kemudian Saya Teladani Dan Perjuangkan Dari Gustur Adalah Sebagai Imam Pemuda Tersesat Karena Menurut Saya Kalau Saya Itu Imam Pemuda Tersesat Gustur Itu Grand Sheh Pemuda Tersesat Serius Kenapa Karena Gustur Itu Dengan Wawasannya Yang Luas Mencoba Merangkul Seluas Mungkin Orang Kalau Bisa Tidak Ada Yang Tidak Dirangkul Termasuk Tadi Orang Orang Yang Belum Baik Makanya Gustur Gustur Selalu Memberikan Jawaban 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 Yang Benar Tapi Out Of The Book Dan Kemudian Bisa Menyudahi Kegalauan Dari Pemuda Pemuda Tersesat Itu Contohnya Ketika Gustur Ditanya Yang Disembelih Itu Nabi Ismail Atau Nabi Ishak Itu Dalam Islam Memang Terjadi Perbedaan Pendapat Populernya Nabi Ismail Yang Tidak Disembelih Oleh Nabi Ibrahim Tapi Ada Pendapat Lain Yang Menyebutkan Yang Mau Disembelih Itu Adalah Nabi Ishak Tapi Kata Gustur Ngapain Repot Toh Sama-sama Gak Disembelih Iya Itu kan Tipikal Imam Pemuda Tersesat Bagaimana Kemudian Memberikan Jawaban Yang Solutif Sesuai Dengan Akal Setiap Orang Sesuai Dengan Bahasa Setiap Orang Sehingga Gustur Itu Menjadi Rahmat Bagi Semua Menjadi Ayah Bagi Semua Karena Wawasan Yang Luas Yang Kemudian Diolah Dengan Kreativitas Yang Tinggi Sehingga Beliau Bisa Mengatasi Saya Yakin Kalau Almarhum Gustur Itu Masih Hidup Sampai Sekarang Itu Ada Banyak Pertanyaan Pertanyaan Pemuda Tersesat Itu Yang Selesai Di Gustur Misalnya Saya Pernah Ditanya Kiamat Itu Kan Hari Jumat Negara Yang Masih Kemis Atau Itu Itu kan Kita butuh Gustur Untuk Menjawab Itu Para Kiai Bisa Menjawab Itu Tapi Kreativitas Dengan Sedikit Komedi Ala Gustur Itu Yang Sulit Untuk Ditiru Oleh Kita Misalnya Ada Kalau Ada Yang Nanya Pintu Sorga Itu Didorong Apa Digeser Itu Gustur Yang Bisa Jawab Itu Makanya Pada Akhirnya Malam Hari Ini Kita Sadar Bahwa Kita Butuh Gustur Tapi Bukan Utamanya Gustur Sebagai Sosok Bukan Utamanya Gustur Sebagai Presiden Bukan Utamanya Gustur Sebagai Ketua NU Bukan Utamanya Gustur Sebagai Ayah Dari Anak Anaknya Tapi Gustur Sebagai Satu Rahmat Bagi Semua Kita Sadar Bahwa Setelah Ditinggalkan Gustur Hidup Kita Repot Banyak Orang Terdiskriminasi Banyak Orang Tidak Tertolong Banyak Orang Termarjinalkan Karena Itu Semua Hal Itu Tidak Sepatutnya Dijadikan Kenangan Oleh Kita Kita Kumpul Disini Bukan Untuk Mengenang Gustur Kita Kumpul Disini Bukan Utamanya Untuk Mendoakan Gustur Karena Insyaallah Gustur Telah Begitu Terkenang Gustur Telah Banyak Mendapatkan Kebaikan Dari Kebaikan Yang Telah Dilakukan Ketika Hidupnya Banyak Mendapatkan Doa Tapi Utamanya Bagaimana Krisis Yang Muncul Akibat Tidak Lahirnya Orang Orang Seperti Gustur Ini Akan Kita Atasi Mulai Malam Hari Ini Dengan Terus Melanjutkan Perjuangan Gustur Karena Gustur Telah Meneladankan Dan Saatnya Kita Melanjutkan Terima Kasih Sebelum Menutup Ramah Ini Terima kasih Atas Undangannya Semoga Ini bisa menjadi Sesuatu yang kita bawa pulang Dari Hall Gustur Ini Dan tentunya Kita berdoa bersama-sama Semoga Kita bisa Meneladani Gustur Akan lahir Generasi Generasi Gustur Gustur Lainnya Setelah ini Dan semoga Itu bisa menjadi Senyum Bagi Gustur Di sana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.